Kitab Ezra Pasal 9 Bangsa Yahudi Jatuh Kedalam Dosa Tetapi kemudian datanglah para pemimpin Yahudi memberitahu aku bahwa banyak diantara bangsa Yahudi dan bahkan beberapa orang imam serta orang lewi telah mengikuti adat kebiasaan yang najis dari penduduk setempat yang tidak menyembah Yahweh Tuhan. Adat kebiasaan orang Kanaan, orang Heth, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Orang-orang Israel dan putra-putra mereka telah menikah dengan gadis-gadis bukan Yahudi itu. Demikianlah umat Allah yang kudus telah dicemarkan oleh pernikahan campuran dan beberapa pemuka serta pemimpin Israel malah lebih dulu melakukan perbuatan yang cemar itu. Ketika aku mendengar hal ini, aku merobek pakaanku dan menarik-narik rambut serta janggutku, lalu duduk termangu-mangu. Orang-orang yang takut kepada Allah Israel karena dosa yang dilakukan oleh umat Allah itu datang dan duduk bersama-sama aku sampai saat persembahan korban bakaran sore hari. Ezra mengakui dosa bangsanya. Akhirnya berdirilah aku di hadapan Tuhan dengan perasaan malu. Lalu aku berlutut dan mengangkat tanganku kepadanya sambil berseru. Ya Allah ku, hamba merasa sangat malu. Hamba tidak berani mengangkat muka hamba yang bercelah kepadamu karena dosa-dosa kami sudah bertumpuk lebih tinggi daripada kepala kami dan kesalahan kami naik sampai ke langit. Sejak zaman nenekmu yang kami sampai sekarang, kami sangat berdosa kepadamu. Itulah sebabnya kami, raja-raja kami dan imam-imam telah jatuh ke tangan raja-raja bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Kami dibunuh, ditawan, serta dipermalukan dan harta benda kami dirampas seperti sekarang ini. Tetapi, sekarang kami telah diberi suatu saat yang tenteram dan damai. Engkau telah mengizinkan sebagian dari kami pulang dari pembuangan itu ke Yerusalem, tempatmu yang kudus. Engkau telah memberi kami suatu saat yang penuh sukacita dan hidup yang baru dalam masa perbudakan kami. Walaupun kami dijadikan budak, dalam perbudakan itu, kasih dan kemurahanmu tidak meninggalkan kami. Engkau membuat raja-raja Persia sayang kepada kami. Bahkan, mereka telah memberi bantuan kepada kami untuk membangun kembali rumah Tuhan dan tembok kota Yerusalem di Yehuda. Dan sekarang, ya Allah, apakah yang dapat kami katakan sesudah menerima segala kebaikan Tuhan itu? Karena, lagi-lagi, kami telah meninggalkan engkau dan melanggar hukum-hukummu. Para nabi mengingatkan kami bahwa tanah yang kami miliki sudah sangat cemar karena segala perbuatan orang-orang yang tinggal di situ, dari ujung ke ujung, penuh dengan kekejian serta kenajisan. Engkau telah melarang kami menikahkan anak-anak kami dengan anak-anak mereka, dan engkau juga melarang kami menolong bangsa itu dengan cara apapun. Engkau mengingatkan kami bahwa bila kami menaati perintahmu ini, maka kami akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan makmur, turun-temurun, sampai selama-lamanya. Sekarang, sesudah kami menjalani hukuman dalam pembuangan itu sebagai akibat kejahatan kami, padahal hukuman itu jauh lebih ringan daripada yang seharusnya kami terima, dan sesudah engkau mengizinkan sebagian dari kami pulang, kami malah melanggar lagi perintah-perintahmu dan telah menikah dengan bangsa yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Pastilah murkamu akan membinasakan kami seluruhnya sampai tidak tersisa sedikit-mun. Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau lah Allah yang maha benar, karena kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Harapan apakah yang kami miliki, sekiranya Engkau mengadili kami dalam kejahatan kami sekarang ini.